Pemirsa pada pilkada serentak 2024, petugas Pantarli di Borojambi masih menemukan masyarakat yang tidak ingin dicoklit. KPU berharap peran sebuah pemangku kepentingan agar ratusan ribu DP4 dapat dicoklit sebelum tanggal 24 Juli mendata. Berbagai kendala yang ditemukan petugas pemuktahiran data pepilih untuk pepilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, dan bupati-wakil bupati tahun 2024 di Kabupaten Borojambi. Komisioner KPU Borojambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurpiati Nasution berkatakan, kendala yang dihadapi mulai dari sinyal internet yang tidak ada, hingga masih ditemukan warga yang tidak ingin dilakukan pencocokan dan penelitian data pepilih oleh petugas Pantarli. KPU berharap semua stakeholder dapat bersinergi dalam menyukseskan tahap pemilik ke dasar rentak 2024. Dekat sosialisasi kepada pasyarakat akan pentingnya dicoklit. Rika memastikan, masyarakat yang tidak dicoklit pasti bisa menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Namun pada jam tertentu, mereka bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Ya Bu, untuk coklit yang telah dilakukan Pantarli, sudah berapa warga yang telah dilakukan coklitnya? Untuk Moro Jambi, per tanggal hari ini, masih mencoklit di hari ke-16, untuk warga Moro Jambi sudah dicoklit itu dari 312.957 pemilik. Jadi kita sudah mencoklit sebanyak 87,63 persen atau sebanyak 274.275 pemilik yang sudah kita coklit. Apa kendala Pantarli di lapangan yang telah melakukan coklit ini? Dengan dinamika atau kendala di lapangan itu selalu ada dari sebuah warga yang tidak mencoklit. Kendala di lapangan yang dihadapi oleh Pantarli dalam kawan coklit itu selalu ada. Misal dari kesadaran warga yang kurang, masih ada warga yang tidak mau dicoklit. Tapi ya kondisi dalam sinyal, karena kita menggunakannya coklit, ada desa atau daerah yang tidak memiliki sinyal. Kemudian sinkronisasi data yang kadang susah, karena kita bermain dengan aplikasi kadang up dan down. Karena ada warga yang tidak mau dicoklit, itu alasannya apa? Dan bagaimana harapan kita kepada pemerintah setempatnya? Ya, ini kan untuk Pilkada memilih pemimpin untuk Moro Jambi. Harapan saya semua stakeholder, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah daerah, sama-sama menghimbau atau mengsosialisasikan kepada warga agar mau untuk didatangin atau dicoklit. Karena ini juga salah satu sarana untuk menyalurkan hak pilih dari warga tersebut dalam demokrasi di Moro Jambi ini. Jadi ya mudah-mudahan kesadaran ada, kemudian sosialisasilah dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Ini kan tanggal 24 berakhir ya untuk coklit ini. Bagi mereka yang tidak mau dan apabila ada kesadaran di kemudian hari, apakah bisa menggunakan asoara atau di sana? Oh ya, bagi mereka juga tetap tidak mau untuk dicoklit. Kita masih bisa buka peluang dalam pemilihan nanti di 27 November dengan kategori pemilik DPK Dari 312.957 data penduduk potensial pemilih pilkada 2024, sudah ada 275.275 pemilik yang telah dicoklit. Masa pencoklitan sendiri akan berakhir pada 24 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang belum dicoklit, diharapkan dapat bersabar dan mempersiapkan data kependudukan seperti KK dan KTP elektronik.